I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Corriere della Sera melaporkan bahwa setelah jeda internasional, pelati Simone Inzaghi hanya memiliki satu pemikiran dan itu adalah menyempurnakan mekanisme pergantian pemain untuk mengelola pasukannya dengan sebaik-baiknya dalam seminggu yang akan membuat Nerazzurri sibuk antara Monza, Manchester City dan Milan. Dalam hal ini, Mehdi Taremi bisa sangat berharga dalam rotasi bersama Lautaro Martinez dan Marcus Turam. Sementara Palacios bisa bersiap menjadi wakil Bastoni. FC Inter News melaporkan bahwa Inter akan berhadapan dengan Manchester City untuk pertandingan pertama Liga Champion musim ini. Ini adalah pertemuan resmi kedua dalam sejarah antara kedua klub setelah final di Istanbul pada tahun 2023. Pertandingan ini juga akan mempertemukan dua MVP bulan Agustus di Liga masing-masing. Marcus Turam untuk seri A dan Erling Haaland untuk Premier League. Keduanya merupakan protagonis dari awal musim yang luar biasa. Turam dengan 4 gol, Haaland dengan 7 gol, termasuk 2 hat-trick dalam 270 menit. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter terus berlatih di Apiano menjelang pertandingan melawan Monza. Pelatih Simone Inzaghi diperkirakan tidak akan menurunkan sebelas pemain yang diturunkannya saat melawan Atalanta untuk mengelola pemainnya. Mengingat pertandingan selanjutnya mereka akan melawan Manchester City dan Milan. Mehdi Taremi akan mendampingi Turam sejak menit pertama. Bastoni akan digantikan oleh Carlos Augusto. Satu antara Pafar dan Bisek di kanan, De Vrij menggantikan Acerbi di jantung pertahanan, Dumfries dan Di Marco di sayap, dan Fratesi akan bermain di lini tengah bersama Calhanoglu dan Zilienski. Dilansir FC Inter News Setelah meraih hasil imbang dan sukses di seri A melawan Inter di musim debut bersejarah mereka di seri A, Monza dikalahkan dalam dua pertandingan berikutnya oleh Nerazzurri. Di Stadion U Power, Inter telah meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang sejauh ini di seri A melawan Monza. Dalam dua pertandingan tersebut, total 10 gol tercipta, rata-rata 5 gol per pertandingan, dan tidak ada satu pun dari kedua tim yang berhasil mencatatkan clean sheet. Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa kampanye penanda tanganan telah memperkuat Nerazzurri dan Zilienski mencerminkan jenis pasar yang dilakukan oleh Marotta dan Ausilio. Seorang juara bahkan diambil dari Napoli dengan status bebas transfer. Zilienski adalah seseorang yang karena karakteristiknya dapat menempati semua peran di lini tengah. Bahkan jika dalam permainan peran ganda ia akan menjadi wakil mehitarian. Dia memiliki keterampilan menembak dan rasa inklusi. Seseorang seperti dia tidak bisa disebut sebagai cadangan. Keeper Monza, Stefano Turati kepada Gazeta dello Sport mengatakan, Melawan Inter akan menjadi pertandingan yang sulit. Nerazzurri adalah tim terkuat di Italia saat ini. Mari berharap yang terbaik. Kami adalah sebuah tim. Kami membutuhkan kolaborasi semua orang untuk menghentikan serangan Nerazzurri. Melawan tim-tim besar kita juga memerlukan sedikit keberuntungan dan dalam sepak bola Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya kecewa dengan gol di Marco kegawang saya musim lalu. Menurut saya dia tidak berencana menembak kegawang, tapi itu pendapat pribadi. Faktanya, dia mencetak gol yang bagus, dengan lintasan yang sempurna. Lagi pula dia adalah pemain hebat yang telah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, keeper favorit saya adalah Maignan, Sommer dan Di Gregorio. Mantan keeper AC Milan, Nelson Dida kepada Gazeta Delosport mengatakan, saya mengikuti Milan secara khusus, namun menurut saya Inter masih difavoritkan untuk meraih skudeto karena mereka memiliki skuad dan staff yang berkualitas. Mereka fokus pada kesinambungan, dan berkembang sebanyak mungkin. Lautaro Martinez tampil sangat baik di seri A untuk Inter dan bersama tim nasionalnya, tapi ada pemain lain yang menurut saya bahkan lebih baik untuk memenangkan Ballon d'Or. Fulfio Kolovati kepada Corriere della Sera mengatakan, belum ada kepastian bahwa pemain yang baru didatangkan akan segera menaikkan level klubnya. Masa transisi tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat, diperlukan beberapa hari untuk membawa semua orang ke level yang sama. Tapi, satu hal yang pasti, Inter dulu dan sekarang tetap menjadi favorit. Musim panas ini mereka tidak perlu mengubah apapun. Mereka cukup menambahkan dan menyempurnakan skuadnya. Gaetano Letizia kepada Radio Kiss Kiss Napoli mengatakan, setiap tahun kejuaraan seri A semakin sulit. Tahun ini akan ada beberapa yang bagus karena banyak yang bercita-cita menjadi juara, terutama Inter, Juventus dan Napoli. Conte adalah pemenang, dia tidak akan menyanyiakan peluang dan akan berjuang sampai akhir. Alessandro Costa Curta kepada Gazeta dello Sport mengatakan, di podium Liga Champion saya melihat Manchester City di posisi pertama, lalu Real Madrid dan Inter. Saya mengatakan Manchester City karena Real Madrid walaupun sudah merekrut Mbappé, mereka kehilangan Tony Hros yang menjadi penyeimbang. Inter meyakinkan saya dengan kualitas, mentalitas, dan kelancaran permainan mereka. Fabio Lupo kepada Tuto Mercato Web mengatakan, Inter dan Juve akan terlibat duel sengit memperbutkan Scudetto hingga bulan Mei. Inter secara objektif lebih unggul dari semua orang. Tapi Juventus bisa menjadi antagonis utama, mereka akan menjadi pesaing kuat hingga akhir. Tapi, dari segi kualitas dan ukuran skuad, saya rasa Nerazzurri adalah favorit. Yori Jorka F kepada Gazeta dello Sport mengatakan, seri A musim ini benar-benar musim yang menarik karena ada dorongan dari Inter yang selalu berada di puncak. Namun di belakang mereka ada tim-tim seperti Juve, Milan, Napoli, dan Roma yang tidak terpau jauh dan berusaha menemukan formula yang tepat untuk bersaing. Inter telah mencapai keseimbangan yang tepat di dalam dan di luar lapangan, itulah yang membuat perbedaan. Saya pikir Inter bisa memulai sebuah siklus dan mereka juga masih bisa berkembang di Liga Champion. Inter telah menunjukkan dalam beberapa musim terakhir bahwa mereka juga bisa mendapatkan tempat di Eropa. Saya rasa Juventus tidak akan menjadi tim anti-Inter musim ini karena Inter benar-benar kuat. Ini bukan soal Juventus atau tim lain. Inter adalah tim yang sudah teruji, percaya diri, dan terorganisir dengan baik. Arrigo Sakci kepada Gazeta Delosport mengatakan, musim ini terlalu banyak pertandingan, tidak ada waktu untuk berlatih, para pemain berisiko cedera dan jika terus seperti ini, publik ditakdirkan untuk melihat duel yang tidak spektakuler. Sementara itu, Inter adalah tim yang memiliki squad terbesar dan terlengkap. Saya yakin Simone Inzaghi akan memanfaatkan turnover, karena Anda tidak bisa bercanda melawan Manchester City. Menurut saya, Nerazzurri siap menghadapi seri A dan Liga Champion. Namun, jika Monza menghadirkan kualitas ketabahan dan determinasi yang biasanya dimiliki tim-tim kecil, maka Inter harus mengeluarkan banyak ringat untuk memenangkan pertandingan tersebut. Giuseppe Pancaro kepada Tutosport mengatakan, Inter difavoritkan melawan Monza, mereka akan mendominasi pertandingan, tim tuan rumah akan membutuhkan pertandingan yang hampir sempurna untuk memanfaatkan sedikit peluang yang diberikan kepada mereka. Simone Inzaghi saat ini tentu saja merupakan salah satu pelatih terbaik di dunia. Dia sangat pandai dalam memperbarui dirinya setiap tahun. Mengingat sepak bola terus berkembang, dia selalu menambahkan sesuatu. Dia sangat baik dalam hubungan antar manusia dan dia juga pandai dalam memilih. Simone Inzaghi memenangkan trofi dengan permainan berkualitas tinggi. Saat ini Inter adalah salah satu tim yang memainkan sepak bola terbaik di Italia. Salah satu kualitas terbesarnya adalah menempatkan para pemain dalam posisi untuk mengekspresikan diri mereka 100%. Simone Inzaghi berhasil mengeluarkan potensi maksimal dari setiap pemain. Bagi saya, Nerazzurri adalah tim favorit dan terkuat. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun dengan pelatih yang sama dan menjaga grup yang sama. Mereka harus tampil bagus dan termotivasi dalam mempertahankan kemenangan. Terima kasih telah menonton!